Halo guys, balik lagi di channel gameplay Magic Chess Mazzele Kali ini Mazzele menggunakan Commander Austus ya guys ya Austus skill 2 Dan disini Mazzele mendapatkan hero Elise guys ya Elise ini hero terbaru ya Merupakan hero terbaru di Magic Chess update terbaru kali ini ya guys ya Dan disini Mazzele mendapatkan 3 hero mages sekaligus ya Langsung saja Mazzele pasang semuanya guys ya Dan disini karena kita pakai Austus skill 2 ya Kita akan ambil nanti hero-hero harga 1 gold Kita bintangin 2 lalu kita jual lagi seperti itu guys ya Untuk mendapatkan clone ya Soalnya disini kalau kita bisa bintangin 2 ya Hero kita dapat menghidupkan 1 shot Dan nanti kalau shotnya penuh ya Kita bisa mendapatkan 1 buah mirror device ya Jadi cocok ini untuk bikin hyper ya untuk Commander ini guys Jadi disini nanti Mazzele akan coba bikin hyper ya Nanti belum tahu hypernya apa Kita akan coba dulu nanti dapatnya apa ya Nanti Moonton itu berpengaruh guys ya Kalau kita dikasih apa kita ikutin aja guys seperti itu ya Jangan menolak Kalau menolak nanti kita ditendang guys ya Ditendang dari peradaban ya guys ya Oke kita lanjut lagi Nah disini ada Harith, ada Mia, dan juga ada Laila Kita ambil ya ini semua hero-hero harga 1 goldnya Kita naikkan lagi si Harith guys ya Harith kita naikkan untuk menambah daya gedor dari Mage kita ya Meskipun ini kurang 1 lagi Mage ya Harusnya ini bisa 4 kalau kita mendapatkan 1 lagi ya Paramis ya ini harga murahnya ini ada Paramis Nanti kita tunggu dulu Paramis muncul guys Oke langsung kita bertemu dengan Tar ya Ini kita sudah melawan Tar Dia pakai ini ya hero-hero dengan Norton Veil guys ya Tapi kita punya Elise ya guys ya Yang bisa menyedot darah Jadi skillnya Elise ini Dia bisa menyedot darah lawan Untuk menambahkan HPnya sendiri ya Dan memberikan damage sekaligus Tapi dengan damage yang kecil ya Jadi ini Mertama Zeleh ini merupakan tipe-tipe Mage tanker guys ya Jadi memberikan damage-nya sedikit Tapi dia bisa bertahan lama di chestboard Seperti itu guys ya Oke karena disini duit kita ini mepet ya 8 guys ya Jadi ini kita gak usah ambil dulu hero-nya Disini ada Harley meskipun ada Harley ya Tapi akan kita tahan dulu Nanti kalau menang Nah disini akan kita jual Mia ya Ini seharusnya kita menang guys Soalnya ini lawan kita cuma masang 3 hero Dan hero ini hero bertahan semua ya Padahal kita pakai hero dengan damage semua Nah disini kemungkinan besar kita menang ya Ini tinggal si Ake aja Oke Ake sudah disedot darahnya sama si Elise guys ya Jadi disini kita bisa nabung di 10 gold Nah disini Martis dan juga Harley ya Kita ambil guys ya Oke Harith dan juga Saber ya Kita ambil disini Kita cat sekali lagi Dan ternyata cuma mendapatkan si Saber Dan disini nanti boleh kita ambil nanti ya Di Acheron Tapi sementara ini kita akan nabung dulu di 10 gold ya guys ya Oke guys ya ini kita melawan Astro ya Astro Astro mau ke Astro Archer kemungkinan guys Soalnya dia sudah punya Moskop juga Tapi sementara dia hipernya di Karina guys ya Sementara kita hipernya di Elise Nah disini Satu lawan satu dengan Moskop guys ya Apakah ini bisa ya Merontokkan ini ya Darahnya si Elise Ternyata tidak bisa guys Darahnya si Moskop ternyata disedot sama si Elise guys Padahal ini temen seperjuangan ya Temen seperjuangan Tapi menyedot darahnya lawan guys Wah ini gimana ini ya Oke gak apa-apa Yang penting kita menang ya Ini kita ambil Saber Dan juga ini Hellcat 2 ya guys Boleh ya Kita ambil dulu Nanti untuk menambah pundi-pundi saat kita Biar menjadikan Clownnya itu semakin banyak guys Oke disini kita urutan paling belakang ini Kalau gak dapet item ya Kita akan ambil Tigreal guys Apakah ini Hellcat case nya diambil Ternyata diambil Yaudah kita ambil Tigreal ya Tigreal ini merupakan hero yang wajib diambil ya Menurut Massele Harus diambil ini Soalnya apa dia bisa memati Tapi bisa hidup kembali juga Seperti itu ya Oke disini Hellcat kita bintang 2 Disini kita langsung nambah slot aja Oke biar Tigreal nya bisa masuk ya Disini kita mendapatkan Blazing juga Lightbound ya Jadi sudah aktif 3 Lightbound guys 3 Lightbound dengan Hyper nya sekarang itu di Harith ya Karena Harith ini Dapat Blazing ya Jadi otomatis dia akan lebih kuat Nah disini kita melawan SWATMAN ya SWATMAN Oke McEra ya ini McEra SWATMAN McEra nya dia sudah jadi Akhirnya ini Menyedot guys ya Alice mulai menyedot Sedot terus Sedot terus Nah ini Waduh hilang Alice kita Tapi Tigreal nya guys ya Tigreal nya hidup lagi Tigreal nya hidup lagi Ngebukin lagi Siaya busa guys ya Wah dia menyerang dari belakang ini Wah ini gak masuk angin ya Tigreal sekarang gak masuk angin guys ya Oke disini ada Arith Ada Mia Juga Hellcard Ake juga guys ya Kita ambil semua Oke Hellcard nya bidang 2 lagi Kita jual dulu Ada Ake dan juga Saber ya Kita ambil Ake bidang 2 lagi Kita jual lagi guys ya Oh ini sudah penuh ya Sudah penuh Kita dapat 1 Clone ya Kita sudah mendapatkan 1 Clone Ini ada 3 Hero Yang bisa kita ambil guys ya Tapi sementara Kita ambil Clone nya dulu Sambil kita nabung ya Soalnya slotnya penuh guys ya Ada Arith Ada Paramis Dan juga ada Sabier Oke disini Oh lawannya adalah Campuran guys ya Brazzler Dengan Los Pekados Wah Cow nendang si Tigreal Gak mempan guys ya Malah cow nya yang dikroyok guys Wah ini Gak masuk angin ya guys ya Oke Akhirnya kita menang lagi ya Berarti kita belum kalah Sampai detik ini guys Oke ini jangan lupa ya Kita ambil 3 Hero ini ya Arith Paramis Dan juga Sabier Ada Mia Ada Ake Dan juga ini ya Saber Tapi disini Slot kita kurang ya Soalnya disini Mas Zelleh Belum bisa membuka Slot tambahannya ya Jadi terpaksa Kita harus jual dulu Si Martis guys ya Kita turunin dulu Si Paramis Untuk mengaktifkan Ke 4 Magi guys ya 4 Magi sudah aktif Kita turunin Saber Dan juga Ake Nah disini Mia bidang 2 Langsung kita jual Oke Shafir kita turunkan Kita bisa ambil Lelkart dan juga Martis guys ya Oke Kita coba cari dulu Oke Wah Harley ternyata Gak bisa ya Yang satunya di Chessboard guys Ini terpaksa Kita jual Laila ya Kita jual Laila Untuk nurunin Si Harley guys Lailanya Kita jual semua aja Kita turunin Saber ya Biar Saber Kurang satu lagi Dan disini Kita merupakan Atom Lightning Terunceon ya Ini cocok Buat si Harith guys ya Harith boleh ya Nah ini Saber Bidang 2 lagi Kita langsung jual ya guys ya Terus disini Ada Mia Ada Martis Dan juga Akei Kita ambil juga Gusen ya Soalnya ini Harley kita Blessing Venom guys ya Jadi kita ambil Gusen Grok juga dapet ya Berarti disini Empat Venom Langsung bisa aktif ya Nah disini Akei Bidang 2 Shafir juga Bidang 2 Kita jual dulu si Akei Shafirnya Enggak ya Ini Grok aja Kita turunkan ya Kita juga butuh Paramis Berarti Mia Kita jual guys ya Kita turunkan si Paramis Oke disini Kita melawan Oh ini Shafir guys ya Dia mau ke arah Elementalis kayaknya Guys ya Hipernya di Shafir Oh Untung dia Shafirnya Targetingnya Cuma si Paramis ya Kalau enggak Ini bisa Hilang kita Nah disini Oh dia juga Pake Tigreal guys Hmm Tapi damagenya Belum cukup Untuk menumbangkan Si Harith kita ya guys ya Nah dan disini Kitalah yang menang Ini kita Jangan lupa ya Ambil Martis Dan juga Layla Oke nah disini Layla langsung Bidang 2 Oke langsung Kita jual aja Disini kita mendapatkan Grok dan juga Shafir ya Oke kita ambil dulu Oke Martis Bidang 2 lagi Langsung kita jual aja Ini udah penuh ya Oke kita dapat Mirror device lagi Kita ambil Martis lagi Disini ada Hellcat Dan juga Harli Enggak usah ya Ini Martis ya Martis Bidang 2 lagi Berarti ini kita jual aja ya Si Shafir Dan juga Martisnya Nah ini kita Nabung dulu ya Nabung tempat Dan juga Nabung duit guys Soalnya slotnya Penuh terus ya Slotnya penuh terus Soalnya Kayak gini ya Kalau main Austus 2 itu Seperti ini guys Jadi harus pinter-pinter Menempatkan Slotnya ya Mau dipakai Untuk nyimpen hero apa Soalnya nanti kan Kita harus Bikin Mirror device ya Kalau enggak kan ya Ada percuma Tapi juga enggak percuma ya Kalau kita mainnya pelan-pelan Juga nanti pasti dapat Clone ya Kita main seperti biasa aja Nanti kalau kurang 1 hero Nanti kita bisa gunakan Clone nya ya Seperti itu Jadi ini ada beberapa Tipe gameplay ya Kalau menggunakan Austus 2 Jadi kalian enggak Harus niru Mas eleh ya Tapi kalau menurut kalian Cara mainnya mas eleh itu Cocok buat kalian Ya kalian bisa pakai guys ya Oke disini Ada Grok bintang 2 Berarti kita bisa Aktifkan dulu Ke Venom nya ya Dengan menaikkan Ini ya Si Grok Si Grok Dan juga Si Gusion guys Menggantikan ini ya Elise dan juga Si Faramis Langsung kita aktifkan Evolusi kiri ya Smoke Biar semua lawan Langsung keracunan Di awal-awal game Guys ya Ini harisnya kurang 1 Tapi malah Enggak muncul guys ya Waduh Gimana ini Tapi enggak apa-apa Yang penting kita Sudah bisa mengaktifkan Ke Venom nya Ini lawan-lawan kita Langsung keracunan Langsung sekarat Semua kan ya Oh dia pakai Ini ya Savier Ini kenapa Mas Eleh Ambil Savier Meskipun Enggak dipakai Soalnya nanti Soalnya banyak yang Bikin Savier Jadi disini Mas Eleh Cuma menghalangi Lawan-lawan Untuk Bisa bintangin 3 si Savier Seperti itu Syukur kita bisa pakai Tapi kalau enggak bisa pakai Yaudah Ini kita simpen dulu aja Enggak apa-apa Oke ini kita ambil dulu Si Mia Dan juga si Akai Untuk Fightbox nya Seperti biasa Kita urutan terakhir ya Enggak apa-apa guys Ini kalau kita Enggak mendapatkan item Kita ambil Si Hanabi Boleh ya Ini Crystal Legborn Yang dulu biasanya Enggak pernah diambil Sekarang langsung Diambil pertama kali guys ya Oh disini Malah kita mendapatkan item ya Kita mendapatkan Velen Blade Oke cocok Buat hero-hero Venom ya Soalnya racunnya Langsung bisa menyerang Sampai ke Ubun-ubun guys Oke disini Ada Martis ya Kita ambil Tetapi Slot kita lagi-lagi kurang Kita harus nambah slot dulu Kita bisa naikkan Shafir dulu ya Oke disini ada Alucard juga guys Alucard nanti akan kita ambil ya Kita jual dulu Si Harley Boleh ya Buat turun si Alucard Shafirnya enggak usah Nah disini Karena kita mendapatkan Alice ya Alice bintang 2 juga Dan dia mendapatkan Blessing Berarti kita akan Bikin ke arah Mage dulu ya Mage guys Soalnya kita pakai Alice ya Oke gak apa-apa Ini belum sempat ya Naikin si Alice Tapi gak apa-apa guys ya Nanti kita akan Coba lagi Nanti di Run berikutnya Kita bisa pasang Si Alice Nah disini ya Langsung rata ya Lawan kita guys Soalnya Venom kita Udah jadi Disini ada Gusion juga ya Nanti akan kita ambil Gusionnya guys Oke disini Kita jual aja Si Martis ya Kita ambil Gusion Jadi disini Prioritas kita itu Hero-hero yang mau Bintang 2 Itu yang kita Pertahankan aja Nanti kan bisa dijual lagi Kalau sudah bintang 2 Nah disini Gusion bintang 2 Oke dia dapat Blessing Blessingnya Venom Berarti Ini kita jual aja Groupnya Kita naikkan Alice nya ya Dan juga Faramis naik ya Menggantikan Shafir Jadi disini Aktif 4 Mage lagi Kita ambil Argus Untuk ke Abyss juga ya Oke akhirnya Harit kita Bintang 3 Dan kita dapat Clone lagi Oke kita juga Ambil ya Oke disini Udah aktif Jadi 4 Venom 4 Mage Dan juga 3 Legborn guys ya Wah Langsung Dicidu Alice kita ya Sama si Franco Tapi Alice nya Langsung Menyebut Sedikit demi Sedikit Lama-lama Habis nih Lawan kita Disedot Sama si Alice ya Dan Tigreal nya Hidup lagi Itu yang Bikin Gusel Nah disini Ada Alice ya Alice Shafir Kita ambil Dulu Oke Ada Alice lagi Ada Tigreal juga Alice kita ambil Berarti Oke Kita jual aja Ini ya Si Shafir Sabernya Kita akan Bikin Ke Tigreal aja ya Oke Tigreal kita ambil Paramis juga kita ambil Nanti ya Kita langsung Nambah slot aja Kita naikkan Tigreal lagi Atau gak ini ya Argus guys Argus Argus untuk Mengaktifkan Ketiga Abyss terlebih dahulu Untuk Sabernya kita jual Kita turunin Si Paramis ya Dan juga si Martis guys Oke Sabernya kita jual ya Sementara kita gak Pakai Shafir dulu guys Nah disini Kita mendapatkan Crystal Lightbone ya Crystal Lightbone lagi Oke Dan disini Kita mendapatkan Dominant Ace juga Lightbone nya Kita kasih ke Alice guys ya Jadi disini Sudah aktif Alice Lightbone ya guys ya Jadi kita Pindah semua itemnya Ke Alice guys Alice Lightbone Jadi ini tambah tebal dia ya Si Argus kita juga sudah Bitang 2 Jadi ini opsi kita ya Pilihan kita nanti Bisa ke arah Mage dulu 6 Atau gak ke Lightbone dulu 6 ya Karena untuk Abyss Rada sulit ya Langsung Kalau langsung ke 6 6 soalnya Damagenya juga Kurang ya Kalau cuma Abyss aja guys Kalau gak jadi Sinergi utama dulu ya Kayak Mage Kalau jadi Mage dulu Gak apa-apa Nanti ke 6 Abyss guys ya Kalau belum Mage 6 Sementara jangan ke Abyss dulu ya Kurang kuat guys Nah disini Oke Langsung Ditarik Tigreal Hidup lagi ya Tigreal kita Tigreal Melawan Tigreal ini guys ya Lawan kita ini Shafir ya Lagi-lagi Shafir Wah Ini kalau Shafirnya gak mati dulu Tigrealnya hidup terus Nah Shafirnya keracunan guys Shafirnya ini Mendem guys ya Keracunan dia Waduh Yang bikin Shafir Berarti Counternya Shafir Pakai racun Ternyata Diracunin Ternyata ya Diracunin Sama si Venom Oke Kita mendapatkan Granger juga ya Nah disini Dapat bintang 2 lagi Alice bintang 2 lagi Dan disini ada Fanny guys ya Fanny bisa kita ambil Dan disini Kita bisa bintangin 3 dulu Si Alice ya Soalnya kita sudah punya 3 klon Oke Kita bikin hyper Di Alice dulu Hyper bintang 3 Si Alice Legbone Nah disini sudah aktif guys ya Alice bintang 3 Legbone Meskipun belum Full Sinergi ya Disini ya Oke nanti Ada Fanny ya Fanny bisa kita ambil guys Oke Racun sudah disebar Tinggal panen guys Kita guys ya Tinggal panen ini Fanny Jangan lupa kita ambil dulu guys Oke Nah disini Alice kita guys ya HP nya guys ya Penuh terus ya Dia nyedot terus guys ya Nyedot terus menerus guys Jadi Gimana mau mati ya HP nya hilang Dia nyedot lagi guys Wah Ini penyedot sejati Berarti ya Alice ini guys Oke disini kita ambil Layla dan juga Saber ya Oke disini Belum ada Hero kita Nambah slot lagi aja ya Kita bisa menaikkan Si Tigreal aja ya Double Tigreal Boleh nih guys ya Ditaruh dimana nih Belakang aja ya Belakang aja guys ya Biar kalau ada hero lompat Dia langsung berhadapan Dengan Tigreal Dan itu dia akan hidup lagi guys Ini Layla aja yang kita ambil ya Sabernya kita jual Oke Seperti ini dulu guys ya Nah disini kita lawan Mage guys ya Mage Dia pake Shafir guys Shafir buku Wah ini berbahaya ini Ini yang gak masuk angin guys Shafir pake buku Udah jadi Mage lagi ya Damagenya gak masuk angin ini guys Tapi kita punya 2 Tigreal guys Hmm Punya Hadith juga Waduh hadithnya sekarat Aduh 2 Tigreal ya 2 Tigreal ini Kalau mati 1 Apakah 1 nya Bisa hidup lagi guys Waduh hilang guys Wah gak bisa hidup lagi guys ya Kalau Tigreal sama Tigreal Gak bisa hidup lagi Waduh kita dikroyok guys Boom Boom Waduh waduh ini ulti Boom Masih hidup guys Wah lawan kita yang Kalah guys Wah ini sakit hati guys ya Yakin sakit hati guys ya Shafirnya udah Tumpul item ya Dapet buku Udah jadi Mage Tapi kalah mengenaskan Sama Tigreal ya Yang tinggal sedikit HPnya Aduh Oke disini kita malah Mendapatkan item ya Ini ya Golden Stub Boleh banget guys ya Buat si siapa ini ya Argus boleh Argus boleh guys ya Oke si Ake Bintang 2 lagi Disini kita mendapat Shafir Berarti kita Pake Shafir aja ya Granger gak usah Kita pake Oke Clone nya udah kita Dapatkan Husion juga kita Dapatkan ya Jadi disini Kita aktifkan aja Ke 6 leg bone ya Dengan menaikkan Fani dan juga Si Shafir Mana ini Shafir Wah ini guys ya Tua putih gak keliatan ini Oke Kita aktifkan Aegis ya Jadi untuk 5 detik Pertama Kita akan mendapatkan 20% Damage Reduction guys Waduh Kesetun Kesetun Shafir kita kesetun Nah disini Waduh Alice juga kesetun guys Ditendang sama si Chow Tapi Fani kita Merajalela ini Gak apa-apa guys Tigrealnya hidup lagi Keracunan ini Mau ngapain guys ya Gadotnya keracunan Gadot meskipun Badannya besar Tapi kalau udah keracunan Udah gak bisa apa-apa ya guys ya Oke Harley kita ambil dulu Ake juga kita ambil Ini si Karina Kita ambil dulu ya Siapa tau jadi Assassin guys ya Soalnya kita juga sudah punya si Ini Hellcat guys Oke kita jual dulu si Ini ya Si Shafir Kita gantikan dengan Alucard guys ya Untuk nanti bisa ke arah WM ya Soalnya apa Kita juga punya Argus Jadi seperti itu ya Jadi kita jangan pasakan Pakai Shafir guys ya Shafir OP guys ya Tapi kalau sinergi kita Gak butuh Shafir Jadi gak usah dipasahin Pakai Shafir Nah nanti akan kita Ini ya Ambil si Karina guys Kita jual aja ya Kita mending Pakai Karina nanti Wah gak Wah Menteles guys ya Menteles ini si Alisnya guys ya Cuma sedikit Damagenya dari Shafir Wah Ternyata lebih kuat Alis kita Daripada si Shafir Wah Mantep ini Alis Legon Oke Kita ambil Alcat Dan juga ini ya Si Karina Disini Oh ini ada Atlas 3 Langsung kita ambil Buat nambah-nambah Ini Shadnya Lalu kita jual lagi Gak apa-apa Rugi 1 gold Tapi Kita dapat Ngidupin Shadnya Satu Oke Disini ada Harley Leomet Jangan dulu ya Leomet Harganya mahal guys Gak usah dulu Ini kita harus Turunin dulu si Karina ya Berarti Harley Kita jual aja Kita turunin si Karina guys Nilainya kita jual aja dulu ya Soalnya ini Kita bisa Peluang mengaktifkan Ke 4 assassin juga ya guys ya 4 assassin Atau ke 6 AG Jadi Kita ambil Semua peluang Yang ada ya guys ya Ini lawan kita Sekarat semua ya HPnya tinggal 22 Dan 10 Tapi itu yang satu Berapi-api guys ya Kita akan lihat Kalau ketemu kita Nah disini kita mendapatkan Crystal Lightbone Oke Dan juga ini ya DHS Buat si Fanny guys ya Fanny Nah disini Karina Blazing assassin guys ya Dapat Crystal Lightbone Dan Blazing assassin Yaudah ini Alucard kita ganti Assassin aktif ya Kita ambil evasion Kita nambah slot Boleh ya Kita naikkan si Argus Aktif juga 3 abyss guys ya Jadi disini 3 abyss Dengan 6 lightbone ya Untuk kristalnya Di Karina ya Boleh ya Tapi Bagus di Gusion ya Soalnya Gusion jadi V6 guys ya Kita kembalikan aja Ke Gusion guys Mana Gusion Nah ini Oke Kita akan lihat Dengan 4 assassin guys ya Langsung rata guys Langsung rata ya Alice langsung Menyedot semua hero Wah Mantep ya Alice ya Alice Lightbone Bitang 3 Satunya juga kalah guys Wah Kita langsung Double Kill Ternyata ya Wah Dengan Alice Bitang 3 6 Lightbone guys Mantep jiwa ini Harus kalian coba Sini guys Ternyata ya